Di Indonesia, berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan data Satgas COVID-19, terdapat 6 jenis vaksin yang sudah dan akan dipakai. Yang pertama, ada vaksin Sinovac yang merupakan vaksin buatan Tiongkok dari Sinovac Biotech. Bepom menyebut efikasi vaksin ini mencapai 65,3 persen. Sinovac juga merupakan vaksin yang digunakan pertama kalinya saat Indonesia memulai program vaksinasi nasional pada Januari 2021. Selanjutnya, vaksin AstraZeneca merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Oxford dan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. Badan POM menyatakan efikasi vaksin AstraZeneca mencapai 62,1 persen. Kemudian, ada vaksin Moderna. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan farmasi dan bioteknologi Moderna asal Amerika Serikat. Berdasarkan laporan WHO, vaksin Moderna memiliki efikasi sebesar 94,1 persen. Vaksin ini tiba di Indonesia pada Juli lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikir menyatakan vaksin Moderna akan digunakan sebagai dosis ketiga atau booster dengan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama. Selanjutnya, vaksin Sinopharm merupakan vaksin asal Tiongkok yang dikembangkan oleh China National Pharmaceutical Group Corporation. Vaksin Sinopharm diklaim memiliki hasil efikasi mencapai 79 persen. Kemudian, vaksin selanjutnya Novavax. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Novavax Incorporation yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat. Berdasarkan rilis Novavax Incorporation, efikasi vaksin ini mencapai 90,4 persen. Selanjutnya kita lihat ada vaksin Pfizer. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer, yang bekerjasama dengan perusahaan bioteknologi asal Jerman, BioNTech. Otoritas Sobat dan Makanan Amerika Serikat menyatakan, efikasi dari Pfizer mencapai 95,3 persen. Cepaian ini menempatkan Pfizer sebagai vaksin dengan tingkat efikasi tertinggi di dunia saat ini. Itulah tadi 6 vaksin yang sudah dan akan digunakan di Indonesia. Lantas saat ini sudah ada berapa vaksin yang ada di Indonesia. Hingga 13 Agustus 2021, vaksin yang ada di Indonesia mencapai lebih dari 185 juta dosis. Sementara yang telah disuntikan ke masyarakat Indonesia sebanyak lebih dari 80 juta dosis vaksin. Dan terdapat 144,7 juta bahan baku vaksin yang akan diolah menjadi vaksin. Jika kita lihat lebih lanjut, sebanyak 53 juta dosis vaksin pertama telah disuntikan ke masyarakat Indonesia. Sementara untuk dosis kedua telah disuntikan sebanyak 27 juta dosis. Pemerintah pun telah merencanakan mendatangkan vaksin hingga akhir tahun 2021 dan pada 2022. Pada 2021, pemerintah akan mendatangkan 180 juta dosis vaksin Sinovac hingga akhir tahun ini. Sementara vaksin Novavax direncanakan sebanyak 50 juta dosis yang akan didatangkan mulai September 2021 hingga akhir 2021. Sementara untuk AstraZeneca, pemerintah akan mendatangkan 20 juta dosis vaksin hingga akhir 2021 dan sebanyak 30 juta dosis pada 2022. Pemerintah juga akan mendatangkan vaksin Pfizer mulai bulan Agustus hingga Desember 2021 yang mencapai 50 juta dosis. Percepatan program vaksinasi nasional pun terus ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan. Tak main-main, Presiden menargetkan 2 juta dosis vaksin disuntikan per hari pada bulan ini. Apakah target ini tercapai? Kita akan lihat pada bulan Agustus ini. Capaian vaksinasi pada tanggal 1 Agustus hanya sekitar 389 ribu dosis vaksin. Tapi angka ini kemudian melesat naik di tanggal 6 mencapai 1,23 juta dosis vaksin. Kemudian kembali meningkat di tanggal 10 dengan capaian 1,25 juta dosis vaksin. Meskipun ada peningkatan, Anda bisa melihat secara garis besar jumlahnya masih cukup fluktuatif. Jadi tidak konsisten setiap hari jumlah capaian vaksin yang disuntikan kepada masyarakat. Tapi kemudian ada capaian yang cukup mengembirakan di tanggal 13 Agustus 2021 di mana target pemerintah 2 juta dosis vaksin berhasil diraih. Anda melihat pada tanggal 13, 2,8 juta dosis vaksin berhasil disuntikan kepada masyarakat. Nah, perlahan tapi pasti target ini harus terus ditingkatkan. Dan jika hal ini konsisten dilakukan, maka target presiden selanjutnya, yakni 5 juta dosis vaksin per hari bisa terwujud. Dan terutama, target 208 juta warga mendapatkan vaksinasi bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat demi menciptakan herd immunity. Kita juga berharap pada produksi vaksin dalam negeri, yakni vaksin merah putih. Ada 7 kandidat vaksin merah putih. Dari ke-7 vaksin tersebut, salah satu yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah vaksin merah putih yang dikembangkan lembaga biomolekuler Aikman. Saat ini vaksin dengan platform subunit protein rekombinan ini tengah melakukan ekspresi protein spike. Diperkirakan vaksin ini akan melakukan uji praklinis pada November mendatang. Sementara untuk uji klinis fase 1 hingga 3, diprediksi bisa dilakukan pada Januari sampai Agustus 2022. Diharapkan pula, izin penggunaan daruratnya bisa dirilis pada September 2022. Ya, meski vaksin tidak bisa memberikan jaminan 100 persen, setidaknya vaksin COVID-19 bisa memberikan perlindungan dan juga merupakan bagian dari ikhtiar yang dilakukan umat manusia untuk melawan wabah virus corona. Terima kasih telah menonton!